Sedikitnya 200 personil gabungan yang terdiri dari BPBD Kabupaten Bandung, TNI, Polri, Damkar, serta Satpol PP diturunkan untuk membantu warga membersihkan rumah serta jalan dari lumpur yang terbawa pasca banjir luapan sungai Citarum. Kegiatan bertujuan agar beban warga yang terdampak banjir berkurang. Pasca banjir yang merendam ribuan rumah warga di tiga kecamatan, yakni kecamatan Balai Endah, Dayah Kolot, dan Bojong Soang, Kabupaten Bandung dan menyisakan lumpur dengan ketebalan yang bervariatif mulai dari 10 hingga 30 cm. 200 petugas gabungan dari BPBD Kabupaten Bandung, TNI, Polri, Damkar, serta Satpol PP bahu-membahu membantu warga membersihkan rumah serta jalan dari lumpur yang terbawa banjir. Diturunkannya petugas gabungan bertujuan agar beban warga yang terdampak banjir sedikit berkurang. Kegiatan ini juga akan berlangsung selama tiga hari ke depan. Ini kan banjirnya mulai surut, tapi bukan artinya selesai. Justru dengan banjir mulai surut, ini ada beberapa pekerjaan yang harus ditelaskan. Kita ingin membantu beban warga yang terdampak banjir, sehingga acara hari ini adalah kita melakukan kegiatan operasi bersih, membersihkan lingkungan yang terkena banjir, baik itu dari lumpur maupun sampah, yang insya Allah mungkin kita akan kerakai semua. Hingga kini banjir yang merendam pemukiman warga di tiga kecamatan, yakni Balenda, Dayakolot, dan Bojongsoang, mulai terpantau surut. Namun warga dihimbau agar selalu waspada, mengingat hujan dengan intensitas tinggi bisa menggoyur Bandung Selatan kapan saja.